Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Siapa yang tidak mengenal suku Minang? Suku ini merupakan salah satu suku yang terkenal dengan cerita rakyatnya yang begitu melegenda di seluruh tanah air. Suku Minang berada di Sumatera Barat salah satu provinsi yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera dan Padang sebagai ibu kota. Sumatera Barat dikenal dengan masakannya yang khas dan dominan bumbu asli dari rempah-rempah Indonesia. Provinsi ini memang dominan dihuni oleh masyarakat yang beretnis Minang, karena itu wajar saja jika Sumatera Barat dikenal lewat suku Minangkabau. Namun provinsi yang begitu elok ini tentu memiliki sejarah tersendiri. Awal mulanya Minangkabau Menurut sejarah, awalnya bermula pada masa kerajaan Aditya Warman, yang merupakan tokoh penting Minangkabau. Aditya Warman adalah seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai raja. Pernah memerintah di Pagaruyuang, daerah pusat kerajaan Minangkabau, selain itu beliau juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintah Raja Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar khususnya Aceh. Karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif melalui kegiatan ekonomi masyarakat, akhirnya mulai berkembang nilai baru yang menjadi landasan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam sebagai nilai baru tersebut berkembang di kalangan masyarakat dan berangsur-angsur mendominasi masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi agama Buddha. Selain itu, sebagian kawasan di Sumatera Barat yaitu pesisir pantai masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, namun kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Melirik sejarah singkat, Minangkabau merupakan salah satu desa yang berada di kawasan kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa tersebut awalnya merupakan tanah lapang. Namun karena adanya isu yang berkembang bahwa Kerajaan Pagaruyung akan diserang Kerajaan Majapahit dari daerah Jawa, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau tersebut mewakili perperangan kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian, maka muncul kata Manangkabau yang artinya kerbau yang menang. Yang selanjutnya dijadikan nama nagari atau desa tersebut. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, penduduk Pagaruyung mendirikan rumah loteang atau rangkiang yang dimana atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau. Menurut sejarah, rumah tersebut didirikan di batas tempat bertemunya Kerajaan Majapahit yang dijamu dengan hormat oleh wanita cantik Pagaruyung. Situasi masyarakat saat itu pada umumnya hidup dengan cara berdagang, bertani sawah, hasil hutan dan mulai berkembang bertambang emas. Beberapa pernyataan timbul bahwa alat transportasi yang digunakan untuk menelusuri dataran tinggi Minangkabau adalah kerbau. Alasan menggunakan kerbau karena agama yang dipercaya pada waktu itu diajarkan untuk menyayangi binatang gajah, kerbau dan lembu. Karena ajaran tersebut mereka menggunakan kerbau sebagai masyarakat dengan adu kerbau. Bukti arkeolog mengatakan bahwa daerah kawasan Minangkabau yaitu 50 koto merupakan daerah yang dihuni untuk pertama kali oleh nenek moyang orang Sumatera. Mereka diperkirakan berlayar melalui rute ini dan sebagian menetap dan mengembangkan peradaban di sekitar 50 koto tersebut. Terbukanya Provinsi Sumatera Barat terhadap dunia luar menyebabkan kebudayaan yang semakin berkembang oleh bercampurnya para pendatang. Jumlah pertumbuhan penduduk ke berbagai lokasi Sumatera Barat. Sebagian menyebar ke selatan dan ke bagian Barat Sumatera. Jatuhnya kerajaan Pagaruyuang dan terlibatnya negara Belanda di Perang Padri, menjadikan daerah pedalaman Minangkabau menjadi bagian dari Paksnerderlandika oleh pemerintah India Belanda. Kemudian daerah Minangkabau dibagi menjadi residenti Padangsebovenlanden serta Benedenlanden. Pada zaman VOC, Hufkomter van Sumatera Suezkus merupakan sebutan untuk wilayah pesisir Barat Sumatera. Hingga abad ke-18, Provinsi Sumatera Barat semakin terkena pengaruh politik dan ekonomi. Akhirnya kawasan ini mencangkup daerah Pantai Barat Sumatera. Kemudian mengikuti perkembangan administratif pemerintah Belanda, kawasan ini masuk dalam pemerintahan Sumatera Suezkus. Dan diekstensi lagi mengabungkan Singkil dan Tapanuli. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang di kawasan ini, Presiden Sumatera Suezkus berganti nama dengan bahasa Jepang yaitu Sumatoro Nishikai Kansu kemudian digabung ke wilayah Riosu. Sampai awal kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945, daerah Sumatera Barat digabungkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang berdomisili di Bukit Tinggi. Tahun 1949 Provinsi Sumatera mengalami perpecahan menjadi tiga kawasan, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah yang menjangkup Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas oleh suku Minangkabau. Selain suku Minang, di wilayah Pasan dihuni oleh suku Mandailing dan suku Batak. Awal munculnya penduduk suku tersebut pada abad ke-18 masa Perang Padri. Daerah Padang Gelugur, Luang Silaut dan Sitium yang merupakan daerah transmigasi terdapat juga suku Jawa. Sebagian di daerah tersebut terdapat penduduk imigran keturunan Suriname yang kembali memilih pulang ke Indonesia pada akhir 1950-an. Para imigran tersebut ditempatkan di daerah Sitium. Mayoritas penduduk suku Mentawai juga berdomisili di Kepulauan Mentawai dan sangat jarang ditemui penduduk suku Minangkabau. Beberapa suku lainnya seperti etnis Tionghoa memilih menetap di kota-kota besar seperti Bukit Tinggi, Padang dan Payakumbu. Suku Nias dan Tamil sendiri berada di daerah Pariaman dan Padang walaupun dalam jumlah yang sedikit. Itulah penjelasan secara singkat asal-usul Minangkabau, Sumatera Barat. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian bahasan kita mengenai asal-usul Minangkabau, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Ranto sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik kami yang lainnya.